mengapa anda sekarang malah beriman kepada kitab-kitab yang sesudah Alquran pertanyaan kritis yang tidak pernah Alquran menyuruh anda untuk beriman kepada kitab-kitab sesudah Alquran sungguh anda termasuk orang-orang yang memfitnah saya bantah satu persatu salah salah inilah inilah orang-orang yang tukang memfit pelintir Alquran semoga semoga anda dikutuk lidah anda menjadi keselewoh anda memfitnah dengarkan dengarkan ayat Quran tidak pernah bilang bahwa orang-orang yang berilmu mereka diberi paham tidak pernah Alquran bilang begitu yang Alquran katakan adalah dan orang-orang yang berilmu berkata kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasabihat itu tidak pernah di kat semangat dengarkan saya lagi ngomong Oke 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 Alquran tidak pernah bilang bahwa orang-orang yang berilmu itu mengerti ta'wilnya Alquran bilang hanya Allah yang mengerti ta'wilnya dan orang-orang yang beriman berkata bukan memahami mereka berkata kami beriman anda ini merubah-rubah ayat Alquran Halo Bapak Ibu saudara-saudara sekalian balik lagi bersama saya David Saguna saya senantiasa berharap berdoa kiranya anda semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa senantiasa dilimpahi kekuatan kesehatan dalam merencanakan kehidupan dan juga dalam mengerjakan berbagai tugas tanggung jawab yang telah Tuhan embankan kepada masing-masing Bapak Ibu saudara sekalian amin pada segmen kali ini saya akan menampilkan satu video perdebatan antara Bang Edis bersus salah seorang polemikus yang merasa diri tahu juga tentang kitab sucinya yaitu kitab Q tapi pada video kali ini kita akan melihat detik-detik Bang Edis kemudian mengutuk sang polemikus ini karena dia tukang pelintir ayat-ayat tertentu dalam kitabnya dan itu sangat fatal menurut Bang Edis bukan hanya sampai disitu Bang Edis juga mengatakan bahwa para polemikus ini suka merubah-rubah makna atau ayat-ayat tertentu dalam kitab susinya demi kepentingan-kepentingannya dan bukan hanya sampai disitu Bang Edis juga mengatakan para polemikus ini memang selalu nekat merubah-rubah ayat-ayat tertentu dalam kitab Q demi untuk kepentingan dan demi untuk tujuan mereka sendiri selama ini kekristianan selalu dituduh suka merubah kitabnya sendiri tapi pada segmen kali ini kita akan melihat bagaimana fakta yang sebaliknya bahwa justru mereka lah yang suka memelintir ayat-ayat tertentu dalam kitab suci mereka kita simak perdebatan selengkapnya antara Bang Edis dan salah seorang polemikus yang merasa menguasai kitab sucinya tapi faktanya itu penyelewengan dan penyimpangan menurut Bang Edis Al-Quran itu ba'duhu mutasabihat sebagian ayat itu muhkamah ya itu udah jelas maknanya wa ba'duhu mutasabihat kata Allah gitu di dalam Al-Quran baik saya bantu anda surat itu ada di dalam Ali Imran ayat yang ketujuh bahwa ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah itu hanya ada dua macam pertama ayat-ayat yang muhkamah atau jelas dan yang kedua adalah ayat-ayat mutasabihat atau samar nah mengenai ayat-ayat yang mutasabihat itu disebutkan hanya Allah lah yang mengerti ta'wilnya betul? betul pertanyaan saya kepada Abang mengapa anda sekarang malah beriman kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran yang tidak pernah Al-Quran menyuruh anda untuk beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran silahkan kita sebagai orang Islam diperintahkan untuk beriman dengan Al-Quran sunnah yaitu hadis tunjukkan ayatnya tunjukkan ayatnya berimanlah kepada sunnah mana-mana ayatnya sunnah itu sudah berarti anda narang bebas bentar bang sebentar apa ayat mutasabihat itu penjelasannya ada di dalam hadis contohnya apa ya ya ayuhalladina amanu kutiba alaikumusyam kama kutiba alaalladina minqoblikum la'allakum tatakun gitu kan baik saya jawab saya jawab puasa bentar bang saya jelasin dulu diwajibkannya puasa nah kaifiah puasa bagaimana tata cara puasa nah itu dijelaskan di dalam hadis makanya kita juga mengimani hadis nah hadis itu juga sumbernya dari Allah diwajibkan kepada Nabi Muhammad kemudian diberitahukan tata caranya kepada sahabat akhirnya sampai kepada kita jadilah yang namanya kitab-kitab hadis itu kitab hadis itu asalnya dari Allah juga sungguh anda termasuk orang-orang yang bunfitnah saya bantah satu persatu oke buktikan poin anda yang pertama nanti tolong ingatkan ya maya ada-ada ada tiga poin yang akan saya tanggapi poin pertama anda membuat narasi bahwa ayat-ayat yang mutasabihat itu dijelaskan oleh hadis betul ya poin kedua anda mengatakan bahwasannya bagaimana tata cara puasa itu diuraikan dalam hadis betul betul yang ketiga anda mengatakan bahwa hadis itu juga adalah wahyu betul betul saya bantah semua saya bantah semua dosa atau dosa anda kepada agama islam saya bantah pertama surat ali imran ayat yang ketujuh bahwa ayat-ayat yang mutasabihat itu tidak ada seorang pun yang mengerti ta'wilnya tapi anda bilang bahwa ayat-ayat yang mutasabihat dijelaskan oleh orang ke kitab hadis betul atau tidak betul oke sekarang pergi sebentar bang ada terusannya bang baik terusannya bunyinya gimana terusannya bunyinya gimana dan orang-orang yang apa mereka punya ilmu yang dikasih paham gitu salah salah inilah inilah orang-orang yang tukang memfit pelintir alquran semoga semoga anda dikutuk lidah anda menjadi keselewok anda memfitnah dengarkan dengarkan surat bang ganti saya bang apakah sudah baca anda bilang dan orang-orang yang berilmu diberi ilmu menjadi paham anda bilang begitu salah ayat quran tidak bilang begitu ayat quran tidak pernah bilang bahwa orang-orang yang berilmu mereka diberi paham tidak pernah alquran bilang begitu yang alquran katakan adalah dan orang-orang yang berilmu berkata kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasabihat itu tidak pernah dikatakan bang dengarkan saya lagi ngomong oke 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 alquran tidak pernah bilang bahwa orang-orang yang berilmu itu mengerti ta'wilnya alquran bilang hanya Allah yang mengerti ta'wilnya dan orang-orang yang beriman berkata bukan memahami mereka berkata kami beriman anda ini merubah-rubah ayat alquran aduh sungguh nekat anda merubah-rubah ayat alquran benar benar abang badi saya salah nah baik sudah anda akui kesalahan pertama sekarang yang kedua apa kita mengimani alquran dan hadis juga bang bang sebentar anda sudah mengakui kesalahan anda yang pertama bahwa orang-orang yang berilmu tidak disebutkan mereka mereka mengerti ta'wilnya tapi disebutkan mereka beriman kepada ayat-ayat yang mutasabi hati itu beriman sebentar bang sebentar sebentar anda sudah akui anda salah sekarang kita yang kedua anda bilang tadi bahwasannya mengenai saum atau puasa ya dijelaskan lebih rinci lebih detail di dalam hadis itu pendapat anda karena anda sudah didoktrin oleh ulama atau pendapat alquran maksudnya gimana bang anda kan bilang di dalam alquran ada tertulis bahwasannya anda disuruh untuk puasa ya bagaimana puasa itu dijelaskan oleh kitab hadis betul sebentar bang sebentar yang jadi pertanyaan saya begini di ayat quran mana yang menyebutkan bahwa detail tentang puasa itu ada di kitab hadis ngarang lagi kan ngarang lagi bukan ngarang lagi bang oke di ayat kuran berapa dari dari apa tujuan hadis itu salah satunya bukan bang enggak segini itu kan pendapat anda anda bisa berpendapat apa saja anda mau bilang anda mau bilang ada gunung emas anda mau bilang apa terserah gini bang yang ku tanya sama anda ada enggak ayat kuran yang bilang bahwa detail tentang puasa penjelasan tentang yaum tentang saum berpuasa ada di kitab hadis ayat berapa yang bilang begitu fitnah lagi fitnah lagi kan fitnah anda bukan fitnah anda ini termasuk orang-orang yang rugi lagi anda menegar diulang 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 abang kan bilang bahwasannya kitab hadis itu adalah kitab yang menjelaskan bahwa tata cara puasa itu seperti apa detail-detailnya seperti apa dijelaskan oleh kitab hadis saya bilang bang itu kan pendapat anda bukan pendapat saya bang oke mana ayatnya dalam kuran bahwa kitab hadis itu kitab soai muslim kitab soai bukori itu menjelaskan tata cara puasa mana ayat dalam kuran yang bilang gitu karena kita mengimani al-quran hadis oke di ayat kuran berapa yang bilang anda disuruh beriman kepada kitab hadis nah itu udah wajib bang yang saya tanya dahlinya di dalam kurang anda disuruh beriman kepada kitab hadis mana nah ini kan berkaitan dengan akidah ya bang nah keyakinan kita sebagai seorang muslim oke bentar bentar bang dengerin dulu sampai bang saya hampir pingsan lho bang bang dengarkan abang dengarkan bang yang ditanya bang abang ceritanya bukan yang saya tanya yang saya tanya ini lho bang ayat kuran mana yang bilang disuruh beriman kepada kitab hadis loh kita dalalatul iltizam kita itu kok kita sih yang ditanya kuran kok loh gini bang ada dalalatul namanya iltizam bang gimana kita mengimani nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam sebagai nabi nah kita juga meyakini melazimi bahwasannya apa yang diturunkan itu juga dari Allah oke baik sekarang kita ke poin ketiga baik sekarang kita ke poin ketiga anda bilang bahwasannya hadis itu berasal dari muhammad dan itu juga wahyu dari Allah betul betul oke jadi intinya anda punya dua wahyu wahyu al quran dan wahyu ada dalam hadis betul sebentar aku tanya sama abang tinggi mana quran sama hadis betul tinggi al quran tinggi al quran berarti ada wahyu level 1 dan ada wahyu level 2 mampus lagi lulu 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 yang justru membantah bahwa muhammad itu tidak pernah mengatakan sesuatu kecuali wahyu betul iya oke berarti anda berarti anda percaya bahwa muhammad dapat wahyu lalu dia memasukkan wahyu itu tidak dalam lulu al quran malah dalam kitab sebelumnya yang dikarang hadis itu tidak disuruh ditulis waktu itu ketika turunnya hadis tapi ketika al quran itu turun itu gimana ya ini makin ngarang bewas lagi makin ngarang dia dan makin ngarang bebas bang abang gak boleh cerita abang gak boleh mendongeng tunjukkan dasarnya karena disini ingat pasal 1 ayat 1 undang-undang edis tv dan barang siapa yang datang ke channel edis tv dengan membawa al congor maka tempatnya adalah di laut yang berwarna kuning baik bawakan dalinya jangan jangan al congor bang jangan al congor dalinya mana bentar nabi itu ngomong gak pakai sana dah nabi itu ngomong pakai apa wahyu nah salah satu perintah nabi itu jangan tulis hadis dulu ketika turun al quran dan ada fase dimana bang ayatnya dasar abang bercerita itu ada dimana orang islam bukan hanya al quran tapi al quran sunnah ijma iya mana mana dalinya dalinya dalam quran mana dalinya itu dalam di dalam agama kami agama kami itu waduh ini abang ini termasuk orang-orang yang sudah didoktrin kalau masalah besar dengarkan bang bang dengarkan abangku dengarkan bang anda sebagai muslim yang seharusnya menjadi rujukan itu adalah al quran betul betul oke mana dalinya bang mana dalinya sebentar sebentar mana dalinya ayat quran yang bilang jadikanlah kia sebagai ada dalil jadikanlah kitab sohibu kori sebagai dalil jadikanlah kitab fikih sebagai dalil jadikanlah kitab karangan ulama si adik si a si b si c sebagian dalil mana ayatnya dalam quran jadi doang sungguh anda ini termasuk orang-orang yang mengeyel berat coba coba anda anda tadi pertanyaan apa coba diulang pertanyaan saya anda tertulis di dalam al quran wa mayanti ku'anil hawa in huwa ila wahyu yuha tidaklah yang diucapkan oleh dia maksudnya muhammad itu adalah berdasarkan hawa nafsunya tetapi berdasarkan apa yang diwahyukan kepadanya lalu anda bilang hadis itu yang ada di kitab sohibu muslim sohibu kori adalah ucapan muhammad dan itu adalah wahyu betul ya berarti anda percaya berarti anda percaya ketika muhammad dapat wahyu juz dapat wahyu ya anda percaya bahwa muhammad tidak memasukkan yang diwahyukan Allah itu ke dalam quran anda percaya muhammad malah bedakan anda sekarang al quran dan hadis beset oke wah hadis itu wahyu bukan wahyu wahyu kalau wahyu seharusnya masuk quran gak ya harus masuk quran aduh 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 padahal ada ayat di dalam al quran dan jikalau kamu ragu-ragu maka buatlah ayat yang semisal semisalnya yaitu semisal al quran anda malah mempercayai ada orang yang mampu membuat ayat semisal al quran yaitu bukhori dan muslim oke sekarang saya tanya sebentar sebentar bukhori dan muslim kita sesuai bukhori dan muslim adalah aduh gak mau gantian nih mulai nih mulai panik nih mulai panik nih panik panik ayat-ayat itu diperuntukkan buat orang-orang kafir justru anda telah membuat mempercayai ada seseorang bisa membuat ayat-ayat yang semisal al quran makanya mereka ditantang coba buat kayak al quran oke sekarang saya tanya kitab sohi muslim kitab sohi bukhori yang dikarang oleh bukhori oke sebentar bang kitab sohi bukhori yang dikarang oleh bukhori oke berisi ayat-ayat semisal al quran betul tidak aduh 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 bang dengarkan ya bang ya bang dengarkan adis itu bang kita gak usah debat lagi lah udah capek kita bang dengarkan oke oke 13 tahun lamanya saya mendalami islam betul saya belajar al quran nanti abang cerita setelah saya nanti abang cerita setelah saya tolong ya oke oke 13 tahun saya membaca al quran oke dari al fatihah anas anas al fatihah bolak balik bolak balik saya baca oke saya tidak mau katanya 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 saya langsung kepada al quran itu sendiri untuk mencari tahu apa sesungguhnya yang dikatakan oleh al quran oke lalu apa yang saya dapatkan di dalam al quran dengan apa yang saya dapatkan dalam diri jauh berbeda 180 derajat tunjukkan perbedaannya bang perbedaan pertama contoh al quran mengatakan kamu harus beriman kepada kitab-kitab sebelum al quran oke yang pertama itu ya di dalam surat anisa ayat 136 oke tidak pernah sebentar tidak pernah al quran menyuruh tidak pernah al quran menyuruh supaya umat muslim beriman kepada kitab-kitab sesudah al quran betul kenapa anda menggiring opini dan anda sudah termasuk orang-orang yang terkena giringan opini supaya umat muslim harus percaya kepada kitab sesudah al quran mana ayatnya mana menggiring opininya mana buset oke mana ayat dalam quran suruh beriman kepada kitab-kitab sesudah al quran mana siapa yang bilang suruh beriman sesudah al quran loh kenapa anda saya beriman kepada saya muslim saya bukori kita fikir hadis hadis itu wahyu juga berarti oke tinggi mana quran sama hadis loh keduanya itu kedudukannya sama di dalam di dalam tadi ada bilang baru sampai ada bilang tinggi yang kurang antara manusia doang aduh mulai lagi mulai lagi di atmin teman mulai lagi bang dengarkan dengerin saya dengerin saya dengerin dulu silakan al quran itu derajatnya mutawatir memang di atasnya dari hadis nah hadis juga ada yang mutawatir dan hadisnya ada yang mutawatir berarti hadis setara dengan quran ada yang derajatnya setara dengan quran quran gitu berarti ada kitab-kitab yang setara dengan al quran ada ayat-ayat yang semisal al quran itu dan setara dengan quran di luar al quran berarti tantangan untuk membuat kitab semisal al quran itu sudah dilakukan dengan al quran aduh-aduh ini orang gimana buat menjelaskan al quran bang hadis buat jelasin oke perkataan anda perkataan anda sangat berbahaya sangat berbahaya dengan mengatakan anda sudah di mute ada moderator saya nge-mute anda di mute bang dengarkan enggak anda di mute anda di mute anda bisu anda bisu nah dia udah ngomong terus tuh karena dia gak tau oke gini barusan tadi dia bilang teman-teman bahwasannya hadis itu adalah kitab yang menjelaskan orang-orang seperti inilah yang saya katakan adalah pendusta di dalam al quran bang kitab yang memberi penjelasan itu al quran bang kok anda fitnah bahwa kitab yang memberi penjelasan itu adalah hadis bukhari hadis muslim mengapa anda fitnah al quran dengan mengatakan bahwa bukan quran kitab penjelas malah kitab sohi bukhari dan sohi musli sungguh anda ini termasuk orang-orang yang pendusta dan anda akan dikirim ke laut yang berwarna biru silahkan open mic dulu mic jadi open mic dulu open mic gini abang sekarang aduh jangan di mute ya begitulah faktanya para polemikus di Indonesia sekarang ini merasa paling tahu tentang ajaran dan kitabnya sendiri tanpa sadar bahwa di luar justru lebih banyak yang lebih paham para polemikus ini sesungguhnya seperti yang dikatakan oleh bang edis tadi bahwa mereka-mereka ini adalah korban-korban dari doktrin-doktrin yang tidak mendasar tetapi sudah digirim pada opini-opini yang diklaim itu sebagai ajaran yang mendasar tapi sungguh tidak mendasar disuruh tunjukkan dalil dari apa yang mereka klaim tidak bisa itu sudah berkali-kali dibuktikan oleh bang edis dan tidak salah kalau kemudian bang edis menilai orang-orang macam begini para polemikus ini adalah justru orang yang menfitnah kitabnya sendiri memelintir kitabnya sendiri mendustakan kitabnya sendiri karena sekali lagi apa yang mereka yakini itu justru bertentangan dengan apa yang diperintahkan dalam kitab mereka seperti bahwa disuruh untuk mengimani kitab-kitab sebelum kitabnya tapi apa yang terjadi justru yang dilakukan adalah mengimani kitab-kitab setelah kitabnya ini kan sangat kontradiktif sangat bertentangan dengan apa yang menjadi anjuran dalam kitab mereka mereka disuruh untuk mengimani injil mengimani sabur mengimani taurat tetapi yang terjadi justru mereka mendewa-dewakan dan mengimani kitab-kitab karangan para ulama-ulama ini kan aneh seperti yang dikatakan oleh bang edis dan ini adalah sebuah fitnah terhadap kitab mereka sendiri mendustakan kitab mereka sendiri mengapa semua ini terjadi karena sekali lagi mereka meyakini dan mengimani sesuatu bukan berdasarkan pada penalaran dan kajian-kajian mendalam terhadap kitabnya sendiri tetapi mereka adalah korban dari doktrin-doktrin yang tidak mendasar bahkan justru kontradiktif dengan kitab mereka sendiri ya salah satu perintah sangat jelas dalam kitab mereka bahwa mereka harus mengimani kitab Injil tapi apa yang terjadi mereka justru membuat opini mengarang-ngarang cerita bebas doktrin ya bahwa Injil yang ada sekarang ini telah dipalsukan bayangkan hanya untuk menepis kebenaran Injil yang menjadi bagian dari kitab umat Kristen kemudian dibuatlah doktrin bahwa kitab Injil yang sekarang ini sudah dipalsukan sudah diubah-ubah sudah korup ya distorsi dan sebagainya tapi pada saat yang sama mereka tidak bisa membuktikan seperti apa itu kitab Injil yang asli ya wajib diimani tapi tidak ditahu seperti apa itu kitab Injil yang asli ini kan sebuah iman yang omong kosong bagaimana kita bisa mengimani sesuatu yang kita tidak ketahui sama sekali apa yang diajarkan di dalamnya apa yang diperintahkan di dalamnya apa yang dilarang di dalamnya apa yang dikeendaki Tuhan di dalamnya dan sebagainya dan sebagainya tapi tetap diklaim bahwa itu wajib diimani tapi seperti apa yang diimani dalam Injil yang asli itu menurut mereka tidak bisa dibuktikan sampai hari ini tetapi sekali lagi demi untuk memutusku terhubungan antara iman mereka dengan kitab suci dalam hal ini Injil ia harus dibuat karangan bebas dan tuduhan bebas fitnah bahwa Injil yang ada sekarang ini sudah dipalsukan bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian itulah mengapa sebuah pertanyaan kritis dari Bang Edis tadi bahwa justru yang diperintahkan dalam kitab Q itu untuk diimani adalah kitab kitab sebelum kitab Q itu lalu mengapa yang terjadi justru yang terjadi saat ini mengimani kitab-kitab setelah kitab Q ini sangat kontradiktif dan bertentangan 100% dengan perintah yang ada dalam kitab Q bayangkan saudara-saudara sekalian itulah mengapa saya tidak akan bosan-bosan menghadirkan perdebatan para apologetik Kristen dan juga para polemikus di channel ini baik di channel saya yang ini yang pertama dan juga di channel saya yang kedua David Seguna Evans untuk menelanjangi semua kebohongan-kebohongan dan untuk menelanjangi orang-orang yang telah terpapar doktrin-doktrin yang tidak mendasar dan justru bertentangan dengan apa yang diajarkan dalam kitab itulah mengapa kita sulit hidup harmonis karena dogma-dogma yang dimangun dalam agama sebelah ini serta-merta sebenarnya untuk menentang apa yang menjadi kebenaran yang ada dalam agama yang lain khususnya Kristen jadi silahkan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian simak sendiri perhatikan sendiri bebaskan diri Anda dari doktrin-doktrin yang selama ini sudah mengurung diri Anda mengekang diri Anda supaya Anda bisa berpikir jernih agar mampu membedakan mana sesungguhnya kebenaran dan mana sesungguhnya pembenaran itu saja yang saya sampaikan pada segmen kali ini mohon maaf itu segala kekurangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wawm swastis nama budaya salam kebajikan salam sejahtera dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati